Jadi karena kemarin ada yang bertanya seperti ini, saya akan coba buatkan lagi video untuk bagaimana menginstal H96 Max 4K Ultra HD ini menjadi Google TV. Seperti biasa, tentunya kita siapkan TV Box-nya, kabel mail-to-mail, seperti ini, yang dua-duanya mail ya, kemudian tusuk gigi untuk nanti melakukan reset. Oke, langsung saja. Ya, karena ada permintaan untuk saya biar coba download file yang sudah saya upload ya, dan bagaimana cara untuk melakukan instalasinya, kita coba bareng-bareng ya. Pertama, tentunya kita sudah di videonya ini, di video tutorialnya, kita klik link download firmware-nya. Kita lakukan download firmware dulu. Ya, 9.atv.11.rk.33.18 dengan format 7-sip ya. Kita lakukan download. Ini kita download, save. Berikutnya kita download tools-nya. Ya, kita download ya, tadi masih scanning. Ini yang factory tools-nya, kemudian driver asisten-nya, seperti masih di-scanning oleh McAfee-nya. Ya, ini untuk driver asisten-nya. Jadi, kita perlu download tiga file ini. Yang pertama, firmware-nya. Kemudian yang kedua adalah factory tool dan driver asisten. Ini progress download-nya, driver asisten sudah ter-download. Factory tools sudah ter-download. Dan masih tunggu untuk firmware-nya. Karena ukurannya cukup besar dan internet saya memang tidak terlalu kencang di sini ya. Baik, ini sudah ter-download untuk yang firmware-nya. Firmware untuk Google TV, driver asisten, dan factory tool. Jadi, tiga aplikasi ini, dua aplikasi dan satu firmware ini, saya sudah sertakan di sini ya, pada deskripsi. Jadi, nanti pada video ini juga saya sertakan lagi deskripsinya. Nah, kemudian sekarang kita akan langsung masuk ke sini ya, ke folder download tadi. Nah, di sini saya akan ekstrak yang pertama itu ini dulu. 9 ATV, artinya firmware-nya dulu kita ekstrak. Ekstrak di sini saja. Oke, sudah ter-ekstrak, kita close dulu. Ini hasil ekstrak-nya. Ini untuk driver asisten-nya. Kita ekstrak. Ini kita close. Sudah ter-ekstrak. Berikutnya, factory tools kita ekstrak. Sudah. Jadi, ada tiga file ini yang kita perlu. Ini tadi sudah di ekstrak, ini kita pindahkan saja. Sudah tidak perlu ya. Backup gitu saja. Kita taruh di sini. Backup. Satu, dua, tiga. Ini kita masukkan ke sini. Kita fokus pada firmware, driver asisten, dan factory tools. Yang pertama, kita install driver asisten-nya. Driver asisten kita install. Saya ulangi. Kita klik driver asisten. Kemudian kita install yang driver asisten. Install.exe ini. Yes. Install driver. Oke. Ini kita close ya. Sudah tidak butuh untuk Browsernya. Kemudian setelah driver asisten terinstall, Kita pergi ke download lagi. Kita buka factory tools. Kemudian, kita buka factory tools ini. Kita buka yang factory tools.exe. Dia akan muncul seperti ini. Windows protects your PC gitu ya. Ini cuma ada pilihan don't run. Tapi kita klik yang more info. Ketika sudah muncul ini, kita klik run anyway. Dia akan membuka seperti ini. Dan kemudian kita pilih yes. Muncul seperti ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan, Pindahkan ke bahasa Inggris. Yang ini ya. Yang gambar globe ini. Kita klik. Pindahkan turun yang nomor 2. Opsi kedua. Menjadi bahasa Inggris. Sampai di sini. Kita sudah beres. Nah. Kemudian kita pindah lagi ke sini ya. Tadi kan driver asisten sudah kita install. Factory tools sudah kita buka. Dan ini sudah kita ekstrak. Untuk firmware-nya. Firmware yang ini nanti akan kita load. Kita tidak usah klik yang ini. Tidak usah diapa-apakan. Kita nanti akan load-nya lewat sini. Kita akan masuk ke firmware. Kita akan masuk ke folder yang tadi. Firmware-nya. Yang 9.atv. Yang hasil ekstrak dari image-nya tadi ya. Dari 7-sip-nya. Yang .image ini kita load atau kita open. Oke. Dia akan proses loading seperti ini. Berikutnya kita pilih restore. Jadi kita pastikan kembali. Lagi sekali. Driver asisten sudah kita install. Factory tool yang ini. Dan untuk firmware-nya. Kita tidak usah buka dari sini. Tidak usah. Tapi kita langsung buka dari sini. Kita load dari tulisan firmware ini. Dan nanti dia akan seperti ini. .img. Gitu ya. Nah sampai di sini. Saya harus pindah ke TV box-nya. Pada TV box yang ini. Kita. Ujung satunya kita masukkan ke komputer. Dan ujung satunya nanti kita masukkan ke sini. Yang ini kita ke komputer ujung satu ini. Dan ujung satu ini akan masukkan ke TV box. Kita butuh ini. Tusuk gigi. Yang ada tulisan AV. Kita masukkan ke sini. Ini ada bunyinya. Nah seperti itu. Tep. Nah ini kita tahan. Ditahan ya. Jangan dilepas. Artinya ketika sudah dimasukkan kita tekan dan kita tahan. Kemudian ujung ini kita masukkan ke port yang hitam. Atau USB 1. Kalau di sini ada tulisannya USB 1. Ada USB 2. Kita masukkan ke USB 1 atau yang warnanya hitam. Ini sambil tetap ditahan. Ingat ditahan. Dan ini kita masukkan ke sini. Nanti dia akan muncul di sini. Seperti ini. Nah. Seperti ada tulisan loader. Oke. Sampai di sini kita sudah bisa lepaskan tusuk giginya. Dan ini kita taruh saja. Tetapkan begitu saja. Kita lanjut ke komputer lagi ya. Di komputer ini ketika sudah terdeteksi seperti ini kita klik run. Tunggu hingga ini finish. Dia sedang menghapus dan kemudian akan melakukan flash. Jadi firmware-nya akan dilode oleh aplikasi ini. Gitu. Kalau dia sudah muncul warna hijau dan artinya restore oke. Tulisannya restore oke. Kita bisa klik stop. Berarti dia sudah berhasil. Nah. Sampai di sini. Factory tool ini sudah tidak kita perlukan lagi. Dan bisa kita lakukan close. Oke. Nah. Pada TV box ini. Ini ingat ya. Ini tidak ada saya pasangkan adapter. Tidak ada sama sekali. Hanya kabel USB saja. Sekarang ini sudah selesai. Dan kita tinggal langsung setting pada TV. Ini saya cabut. Ini sudah ada Google TV di dalamnya. Sekarang saatnya lakukan setting pada TV ya. Ini kita pasang. Dan masih proses loading ya. Di sini saya pasangkan HDMI. Adapter HDMI. Kabel Ethernet. Dan adapter kabel Ethernet untuk internetnya. Dan juga HDMI. Karena saya tidak gunakan Wi-Fi ya. Supaya lebih kencang. Proses loading tadi memang. Proses loading ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman ya. Tidak usah khawatir karena memang cukup lama gitu. Kemudian ini gampang. Tinggal kita lakukan settingan dan perubahan saja. Ini karena ini memang firmware yang saya dapatkan dari Rusia. Situs di Rusia. Kita perlu ubah bahasanya ke bahasa Indonesia ataupun Inggris. Kalau di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya. Kita tinggal geser ke sini. Pindah ke setting. Menu Roda Gigi ini. Kita cari yang ini. Yang gambar komputer. Klik. Dan di sini kita pergi ke yang gambarnya bola dunia ini ya. Atau kalau dari atas kita hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Yang ini kita buka. Kita pindahkan ke bahasa yang dimau. Kalau saya gunakan bahasa Inggris ya. US. Pilih. Dia akan berubah ke bahasa Inggris. Menjadi language. Dan bisa kita ngerti ya. Back. Nah ini kalau kita lihat di sini. Kita lihat ke preferencenya. About. Ini sudah pakai versi 11. Ini Android 11. Dan patch level sama kernelnya yang sudah 2021. Jadi seperti itu. Selanjutnya ya tinggal setting yang lain-lain ya. Oh iya. Salah satunya yang perlu disetting adalah. Untuk. Ngetik ya. Nah ini kan. Tidak muncul nih. Untuk memunculkan kita harus. Masuk dulu ke sini. Ke apps. Maaf ke yang ini. Yang bahasa Rusia ini. Karena di sini. Updrawernya di sini. Kita perlu. Pilih. Linky keyboard. Kita aktifkan. Dari sistem preferensi ini. Kita aktifkan. On screen keyboardnya. Nyalakan. Kita pilih yang. Linky keyboard pro. Ini kita sudah pilih ya. Kemudian untuk layoutnya. Kita gunakan yang English. Timesnya tidak usah lah. Kita perlu masuk ke settingnya. Settings. Kita ke device preference. Keyboardnya. Ini kita perlu pilih. Yang. Saat. Keyboard saat ini kan. Android keyboard kita ganti. Ke. Linky keyboard pro. Nah dia sudah muncul. Sekarang kita back. Ini saya pakai ini ya. Saya pakai remote bawaannya. Coba kita. Pilih di sini. A. F. F. Gitu ya. Bisa. Sudah bisa. Jadi sudah bisa ketik. Kemudian berikutnya. Teman-teman tinggal login ke. Google Play Store. Gitu. Instal Netflix. Netflixnya juga bisa di sini. Tapi pakai yang versi. Android nanti. Nanti dia munculnya di sini teman-teman. Di. Yang ini. Kalau untuk Netflixnya. Sedangkan kalau untuk yang lain. Nanti tinggal install di Google Play Store. Google Play Store ini banyak. Isinya kita tinggal sign in saja. Tapi saya tidak akan demokan sekarang. Karena sudah ada di video lain. Pada channel ini. Silahkan teman-teman nonton. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara menginstall Google TV pada TV Box H96 Max ini. Dan bisa ya. Berhasil sampai di sini. Kalau untuk settingan selanjutnya. Tinggal install dari Google Play Store. Installah aplikasi yang memang teman-teman rasa dibutuhkan. Jadi Google Play Store-nya juga sudah versi Google TV. Jadi lebih mempermudah. Oke. Sampai di sini saja. Terima kasih karena telah mampir. Sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.